Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Video ini, ini moment Saya ingin berbicara tentang kenapa saya pikir Ada lebih banyak AI atau Artificial Intelligence Yang akan membantu manusia Dalam masa dan masa depan Jadi pertama adalah Introduksi The meaning of AI AI adalah sistem komputer Yang mempunyai manusia Dalam masa ini, AI dapat mempunyai informasi dan alat untuk menggunakan informasi Dan menggunakan alat untuk mempunyai informasi Dan menggunakan alat untuk mempunyai kompulasi Dan mempunyai diri sendiri Jadi AI mempunyai beberapa fungsi Dalam hal yang mudah, AI adalah sistem komputer Yang dapat mempunyai manusia dalam kompulasi pekerjaan Jadi AI dapat membantu pekerjaan manusia Dan selanjutnya Dan selanjutnya Cerita penempatan Dan Dalam tahun 1956 John McCarty Konfisit Minsky, Cloud Shannon Dan Nathan Lorchessler Untuk membantu dia Menggunakan riset di automata Neural Networks Dan Daligen Learning Dan mereka bekerja di projek ini Untuk 2 bulan dan 3 bulan Saya tidak tahu Apakah ini adalah 3 bulan Dan selanjutnya adalah Dan selanjutnya adalah Dan selanjutnya 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 seri dan kemudian resistan, portana atau autopilot, kemudian artifisial, intelijen, kemudian poeser connection, yang paling terkenal dari AI. Autopilot bukan hanya di plane, tetapi sekarang di cari seperti Tesla. Dan kemudian, bagaimana mengambil AI dalam masa depan? Jadi, perjalanan AI akan terus berkembang dan berkembang dalam masa depan kerana industri AI tersebut untuk mencapai 118 bilion dolar di tahun 2025. Jadi, itu sangat banyak. IDC prediksi bahwa perjalanan AI akan berkembang. Selama pandemik COVID-19, AI teknologi adalah salah satu inisiatif digital transformasi dari organisasi saya. Jadi, saya akan berkembang dalam masa depan. Oke, guys. Mungkin itu semua dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengar. Saya minta maaf jika saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.